Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengingatkan perusahaan tentang denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya kepada karyawannya. Perusahaan bisa didenda 5% bila terlambayarkan THR. Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya surat edaran nomor M-6-HK.04-4-2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam edaran itu yang menyatakan pembayaran THR harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang ini peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan peraturan menekar nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikat baik berdasarkan laporan keuangan internal. Hasil dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenaga Kerjaan setempat dengan pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Ia mengingatkan terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayarkan THR tersebut. Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan pemerintah. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. Selain itu, pengenaan denda dan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!